Polisi berhasil menangkap HS, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga di Bekasi. HS yang juga adik ipar korban membantah terlibat pembunuhan. HS ditangkap di kaki gunung Guntur Garo, Cawo Barat ketika ditangkap. HS berada di salah satu gubuk milik warga. Usai ditangkap, ia dibawa penyidik guna menunjukkan barang bukti mobil yang dibawa pelaku, yaitu mobil milik korban. Polisi menemukan berjak darah di jalan pelaku, serta di karpet mobil. Kemudian noda darah diuji di laboratorium forensik untuk dicocokkan dengan darah korban. Di sana, dia berada di suatu rumah atau saum. Di sana, di suatu rumah atau saum. Dan akhirnya kita mendapatkan yang bersangkutan ada di sana. Setelah kita lakukan pengelidaan di tasnya, kita menemukan kunci mobil. Kunci mobil, merk Nissan. Kemudian juga ada HP, HP juga ada. Dan ada juga uang sekitar 4 juta nanti. Akhirnya yang bersangkutan, kita berawa ke Jakarta. Berawa ke Jakarta dengan integrasi. Tapi yang bersangkutan masih mengelak. Masih mengelak. Maksudnya bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Tapi ini penyidik nantinya akan mendalam... Terima kasih. Terima kasih.